Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fredy Sudaryanto, di channel Youtube-nya Fredy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus jalan cagak Subang. Baik, sekarang saya coba akan membahas masalah masih berkaitan dengan kasus Subang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat sekalian yang telah subscribe dan nonton di channel Youtube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah SWT dengan rizki yang banyak, rizki yang berlimpah dan barokah amin ya rabbal alamin. Haturnuhun pisan, terima kasih. Karena dengan Anda men-subscribe dan menonton juga komentar itu membuat saya semangat membuat konten ini. Tentunya balasannya adalah doa dari saya. Dan doa ini insya Allah, selalu saya doa, panjatkan doa ini untuk sahabat dan rekan yang sudah nonton di channel Youtube, saya. Dan yuk sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakit. Dan kita doakan almarhumah ibu amel, teh amel dan almarhumah ibu tuti dilapangkan kuburnya, diterangkanlah kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk semua kita doa kita dalam keadaan sehat selalu. Oke, saya akan mengangkat masalah temanya adalah dari mana kasus ini bisa terbuka? Setelah 8 bulan berlalu, tentunya ini ada kesukaran atau kesulitan dari pihak penyidik untuk mengungkap kasus ini. biasanya ada hal-hal yang sangat penting biasanya dalam pengungkapan kasus adalah adanya CCTV yang melihat pergerakan. Atau adanya rekaman video yang melihat pergerakan. Di TKP khususnya ya. Nah, itu hal yang sangat krusial untuk suatu pengungkapan kasus. adanya informasi dari beberapa saksi itu pun bisa jadi pengungkapan kasus. 8 bulan berlalu 8 bulan berlalu seolah-olah ini sudah hilang yang namanya alat bukti barang bukti yang mengarah mungkin sudah ada ya barang bukti ada tetapi mungkin belum kuat. karena kan dibutuhkan dua alat bukti yang kuat untuk bisa diajukan ke kejaksaan ya sehingga bisa jadi P21 nah pertanyaannya sekarang adalah apa? apa yang bisa membuka kasus ini setelah berjalannya 8 bulan ya karena kan kalau katakan begini waduh ini dari sudut ini gak bisa dari ini gak bisa dari ini gak bisa dari ini gak bisa dari ini gak bisa ya dari mana sekarang ya itu yang pernah saya sampaikan adalah adanya satu pelemahan alibi pelemahan alibi adalah kan selama ini alibi mereka sudah pada kuat ya mereka sudah pada kuat bahwa kebenaran mereka tidak ada di TKP dengan di buktikan dengan kesaksian beberapa apa namanya kesaksian yang lain bahwa oh ya benar si A lagi tidur oh benar si A lagi disana tidak ada di TKP nah tentunya nanti adalah adanya yang pelemahan daripada alibi yaitu adanya pengakuan dari seseorang pernah saya sampaikan waktu itu adanya pengakuan dari seseorang seseorang ini siapapun tetapi dengan tentunya bukti-bukti dengan dia alat bukti misalkan saya sampaikan dia merekam pakai HP ya bahwa yang kalau dia mengatakan misalkan dia ada di rumah misalkan lagi tidur tapi saya melihat di video dia tidak di sana ada videonya tapi ya bisa jadi itu sebagai penguat untuk bisa melemahkan alibi nantinya dan itu bisa dikejar terus tetapi sampai sekarang tidak ada atau ada yang cara kedua yaitu adanya suatu proses di mana proses itu proses skenario proses pengelabuan yang nantinya akan dibuka dan di konfrontasi sehingga proses pengelabuan ini atau penipuan ini akan di konfrontasi kepada beberapa saksi atau saksi dan pada akhirnya si saksi tidak bisa mengelak oke untuk alibi masalah dia tidak ada di TKP lewat ya itu sudah aman semua nah sekarang strategi kedua adalah pada saat suatu sistem dibuat untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu proses skenario dikomfrontasi oleh pihak penyidik kenapa demikian kenapa demikian yang pada akhirnya dia akan stuck tidak bisa menjawab disanalah akhirnya dia mengakui dan kembali adalah adanya pengakuan bahwa dia melakukan sesuatu hal ini yang tadi adanya sistem yang membuat supaya dia bisa mengaku dua poin ini yang bisa membuka tabir daripada kasus pembunuhan ini karena sebagus-bagusnya menyimpan rahasia suatu saat pasti akan terkecoh begini ya pada saat seseorang itu katakanlah dia seorang bisnismen seorang direktur seorang pejabat tinggi yang punya anak buahnya melakukan suatu perencanaan ya orang-orang kelas tinggi melakukan suatu perencanaan atau siapa sajalah dari kepresidenan kementerian siapa saja itu dalam suatu programnya tidak pernah mulus tidak pernah 100% mulus pasti ada sekian persen itu ada yang miss entah ada yang lupa entah ada yang tertinggal dari suatu program oh ininya terlambat tidak dikasih oh ininya ada satu pada saat suatu skenario ini dibuat skenario untuk menghilangkan cidik jari skenario untuk menghilangkan alat bukti barang bukti skenario dibuat untuk supaya dibuat skema orang-orang ini untuk mengaku ini mengaku ini mengaku ini suatu saat itu pasti ada yang miss karena tidak ada kesempurnaan ya jangankan jangankan hal yang rumit seperti ini yang sifatnya kasus pembunuhan ya yang masalah apa namanya yang tadi saya sampaikan orang-orang yang punya perencanaan program bisnis dan sebagainya itu pasti ada juga yang miss juga nah ini pun sama suatu saat juga ada yang miss wah ini tidak lupa tidak dipelajari oh ini lupa tidak disampaikan muncullah suara dari seorang seseorang yang akan dijerat dalam kasus ini itu sebagai jalan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati